Beberapa edisi belakangan ini kita membahas mengenai film yang memiliki ending yang sangat mengejutkan Belum berhenti, kali ini kita bakalan membahas mengenai salah satu film yang juga memiliki ending yang serupa Menariknya lagi, menonton film ini seakan mengajak kita untuk ikut larut ke dalam permainan misteri Layaknya bermain game yang lagi populer belakangan ini, Among Us Nah, film ini termasuk salah satu film yang premis ceritanya sangat menarik untuk diikuti The Usual Suspects Universe, here we go again Welcome to Rewatch Dirilis pada tahun 1995, film ini berhasil melambungkan nama Bryan Singer sebagai sutradara yang patut diperhitungkan kala itu Skenaryonya sendiri dianggap sebagai salah satu yang terbaik dan bahkan mendapatkan banyak pujian dan penghargaan Dibintangnya oleh Stephen Bolvin sebagai Michael McManus, Gabriel Byrne sebagai Dean Keaton, Benicio Del Toro sebagai Fred Fenster, Kevin Pollack sebagai Todd Hockney, Kevin Spicy sebagai Roger Keane alias Verbal Keane alias... Plot cerita yang dimainkan maju mundur cantik mengikuti interogasi yang dijalani oleh Verbal Keane, jadi untuk merasakan cinema experience yang maksimal, tonton dululah filmnya, tapi kalau tetap ngeyel ya sudah, sepertinya kalian butuh spoiler warning Terogasi salah seorang yang selamat dari tragedi di kapal itu, dia adalah Verbal Keane yang kemudian menceritakan kronologi kejadiannya Enam minggu sebelum kejadian tersebut, Verbal Keane dan keempat orang lainnya, yaitu Michael McManus, Todd Hockney, Fred Fenster, dan Dean Keaton disergap dan ditangkap oleh polisi atas dugaan kasus pembajakan sebuah trek yang berisi senjata Dean Keaton sendiri ditangkap pada saat sedang meeting di sebuah restoran bersama pacarnya dan kedua kliennya Dan tim yang menangkapnya dipimpin oleh seorang agen khusus bea cukai bernama David Kujan Tuduhan keterlibatan verbal sendiri, dia yakini tidak beralasan, karena kondisi fisiknya yang terlihat lumpuh Mereka berlima kemudian diinterogasi untuk mencari tahu petunjuk mengenai pembajakan trek yang membuat polisi kebingungan Sambil berharap ada yang keceplosan di tengah-tengah interogasi Mulai dari McManus, si pencari jalan yang emosian, Fred Fenster, si pria cerdas yang tidak bisa diprediksi Todd Hockney sebagai ahli peledak yang memang kurang ajar kelihatannya Serta ada Dean Keaton yang merupakan mantan polisi korup yang kini menjadi pengusaha dan punya pacar seorang pengacara kriminal terkenal bernama Eddie Finneran Di dalam sel tahanan, mereka membicarakan sebuah pekerjaan untuk mereka diskusikan apakah mereka akan mengambilnya atau tidak Untuk mengembalikan kredibilitas mereka yang hancur gara-gara tuduhan palsu pembajakan trek yang tidak mereka lakukan Dan untuk membalas dendam kepada kepolisian atau NYPD Masalahnya, mereka tidak bisa membicarakan terlalu banyak mengenai rencana itu Karena ada di antara mereka yang tidak berminat sama sekali untuk ikut, yaitu Dean Keaton Di mata Fairbalkin, mereka semua ini adalah para pria yang tidak mudah terkecoh dan tidak mudah begitu saja membocorkan rahasia mereka masing-masing Kembali ke timeline utama, para polisi menemukan 27 mayat di lokasi kejadian di kapal Yang menyisakan dua orang yang selamat, yaitu Arkos Kovas dan Fairbalkin Arkos Kovas ini adalah seorang mafia hungaria yang mengalami luka bakar hebat di tragedi kapal tersebut Dan dirawat di rumah sakit umum setempat Pia kepolisian membutuhkan seorang translator yang bisa membantu mereka untuk berkomunikasi dengan Arkos Kovas ini Yang memang tidak bisa berbahasa Inggris Dia juga terus meneriakan nama Kaiser Sosi Sementara itu, Fairbalkin kembali diinterogasi dan kali ini oleh agen khusus Beacukai yang terbang jauh-jauh dari Los Angeles Kehadirannya khusus untuk menyelidiki kasus ini Alasan misterius dibalik kematian 27 orang di atas sebuah kapal yang dicurigai memuat narkoba Namun, pada kenyataannya, narkoba tersebut tidak ada di TKP Dan lebih khusus lagi, sebenarnya David Kujan ingin memastikan apakah Dean Keaton memang benar-benar sudah tewas atau belum Kembali ke kisah flashback, mereka berlima akhirnya bebas berkat bantuan dari Ed Finneran Di malam tersebut, Dean Keaton merasa karirnya sebagai pengusaha sudah hancur akibat tuduhan polisi Dean Keaton terlihat mempertimbangkan apa yang sempat mereka perbincangkan di dalam sel tahanan Tentang rencana mengambil sebuah pekerjaan hebat sebagai balasan untuk NYPD Pekerjaan tersebut tidak akan bisa sukses tanpa campur tangan mereka berlima Akhirnya, Fairbalkin ditugaskan untuk membujuk Dean Keaton untuk ikut dalam misi mereka ini Misi ini adalah merampok penyelundup permata yang dikawal oleh polisi korup berkedok layanan taksi khusus McManus lah yang berperan sebagai penerima pekerjaan Fenster yang menyiapkan mobil van Hockney yang membawa peralatan dan perkakas Serta Fairbalkin yang mengatur agar tidak ada yang terbunuh dalam misi balas dendam terhadap New York Police Department tersebut Sementara Keaton menjadi finisher mereka untuk menyampaikan pesan ejekan kepada NYPD Aksi mereka benar-benar berjalan sesuai dengan rencana Merampok salah satu mobil polisi korup yang mengawal penyelundup zambrut Dan membuat sekitar 50 polisi tertangkap akibat kasus tersebut Lima sekawan ini berhasil mendapatkan permata zambrut senilai 3 juta USD dari aksinya tersebut Setelahnya, mereka memutuskan untuk terbang ke LA Membawa zambrut terampasan itu ke si pemberi pekerjaan Yaitu seseorang yang bernama Redfoot Namun sedikit diwarnai drama karena Keaton harus pergi dan tidak sempat berpamitan dengan pacarnya Eddie Finneran yang sedang sibuk dengan pekerjaannya Mendengarkan kisah ini, David Gujan tidak langsung percaya begitu saja David Gujan tahu betul siapa Dean Keaton sebenarnya Gujan bercerita bahwa Dean Keaton ini adalah mantan perwira polisi yang dipecat setelah didakwa atas 3 kasus pembunuhan Dia total didakwa sebanyak 7 kali selama menjadi perwira polisi Dan di saat persidangan, para saksi merubah kesaksiannya di hadapan dewan juri Karena mereka berada di bawah ancaman Selama mendekam dalam tahanan, Dean Keaton juga tercatat membunuh 3 orang narapidana Dean Keaton diceritakan sempat difonis tewas dalam sebuah kejadian 2 tahun sebelumnya Setelah 2 orang saksi mata melihat Keaton masuk ke dalam gudang yang kemudian meledak 3 bulan setelahnya, 2 saksi mata yang melihat Dean Keaton tersebut akhirnya tewas mengenaskan Keaton pada akhirnya tetap dinyatakan meninggal Hingga setelah kasus dakwaannya ditutup, dia akhirnya muncul lagi Jadi intinya, David Kujan di sini yakin kalau Dean Keaton adalah dalang dari kejadian di kapal Yang menewaskan 27 orang dan memalsukan kematiannya Sementara itu, di ruang perawatan akhirnya Arcos Kovas yang sedang sekarat diinterogasi Arcos Kovas ini mengaku kalau melihat mereka yang ada di kapal sebenarnya tidak membawa narkoba Melainkan membawa satu orang Arcos Kovas juga mengaku melihat seorang iblis yang akhirnya diminta untuk mendeskripsikan detail Orang tersebut untuk disketsakan, yaitu Kaiser Sozi Verbal Keaton masih diinterogasi oleh David Kujan Dan kali ini membawa kita melanjutkan kisah flashback kembali Mereka berlima akhirnya bertemu dengan Redford dan menyerahkan permata zamrut yang berhasil mereka rampas Redford kembali menawarkan pekerjaan lain kepada mereka Untuk merampok seorang jauh hari di Texas yang saat itu membawa jutaan uang Mereka pun menjalankan misi berikutnya Berbeda dengan misi pertama, kali ini misi mereka berjalan tidak sesuai Dengan rencana, mereka terpaksa membunuh jauh hari yang bernama Saul tersebut Dan kedua pengawalnya Sialnya, bukannya mereka mendapatkan permata Mereka malah menemukan narkoba dari koper rampasan milik Saul Di pertemuan berikutnya, Redford akhirnya mengaku kalau dia mendapatkan perintah Melakukan pekerjaan ini dari seorang pengacara yang bernama Kobayashi Mereka akhirnya bertemu dengan Mr. Kobayashi Yang mengungkap kalau dirinya bekerja atas perintah majikannya yaitu Kaiser Sozi Mereka kembali diperintahkan untuk melakukan pekerjaan berat lainnya Yaitu menyerang kapal yang diawaki pengedar narkoba asal Argentina Yang merupakan pesaing Kaiser Sozi Dan menghancurkan kokain senilai 91 juta USD yang dijual di atas kapal tersebut Sebagai imbalan mereka yang selamat dalam misi itu Diberikan imbalan uang tunai dan nilai yang sama untuk mereka bagi-bagi Dan setiap transaksi tunai yang mereka temukan dalam kapal tersebut Juga bisa menjadi milik mereka Mr. Kobayashi juga menjelaskan bahwa Kaiser Sozi lah Yang rupanya mengatur penangkapan mereka berlima di New York Seperti yang terlihat di awal film Mereka harusnya dibebaskan oleh Mr. Kobayashi Namun rencana itu batal setelah pacar Kitten terlebih dahulu membebaskan mereka Mereka berlima pun ternyata pernah melakukan pencurian yang semuanya merupakan milik Kaiser Sozi Di salah-salah proses interogasi Fairbalkin Kujan akhirnya diberitahu oleh Jack Petugas polisi yang menginterogasi Arcos Kovas sebelumnya Bahwa tidak ada kokain di kapal tersebut Dan Kaiser Sozi terlihat di sana Fairbalkin kemudian menceritakan tentang kisah legenda Kaiser Sozi kepada David Kujan Kaiser Sozi ini adalah seorang pengedar narkoba kelas 3 Dimana di suatu hari keluarganya disandera oleh mafia Hungaria Istrinya bahkan diperkosa Di saat dia tiba di rumahnya Sozi membunuh seluruh anggota mafia tersebut Hingga menyisakan anaknya yang berada di bawah todongan pistol Tanpa pikir panjang dan mengejutkan Kaiser Sozi malah membunuh seluruh anggota keluarganya sendiri Dan kemudian membantai para mafia sebelum akhirnya dirinya menghilang Kaiser Sozi melanjutkan bisnis haramnya melalui bawahan dan orang suruhan Yang mana mereka-mereka itu tidak pernah tahu untuk siapa mereka bekerja Inilah yang menjadikan Sozi sedemikian misterius Dan bahkan menjadi mitos urban legend yang sangat menakutkan Kembali ke cerita flashback Fairbalkin Fenster tewas terbunuh saat mencoba melarikan diri Setelah mereka menguburkan Fenster Mereka berempat menyergap Kobayashi di kantornya Dan mengancamnya untuk memberitahu Kaiser Sozi Atau atasannya agar membatalkan misi di kapal tersebut Rupanya ancaman ini tidak berjalan mulus Karena Kobayashi rupanya sedang bersiap mengadakan pertemuan dengan Eddie Finneran Ya pacar dari Dean Keaton Kobayashi pun mengancam balik semua anggota keluarga dan orang terdekat Yang mereka berempat cintai Hingga akhirnya mereka berempat mau tidak mau Harus menerima tugas dari Kaiser Sozi tersebut Mereka pun menyerang kapal pada malam hari Dean Keaton malah menyuruh Fairbalkin untuk mencari pacarnya Eddie Finneran dan menceritakan semuanya berharap ini bisa membantu mereka nanti Tersisa McManus, Hockney, dan Keaton Yang akhirnya membunuh beberapa gangster Argentina dan Hungaria di kapal tersebut Hockney tiba di sebuah mobil dan menemukan uang tunai dengan jumlah yang besar Namun di saat itu juga Hockney tewas tertembak oleh seseorang yang tidak terlihat Keaton dan McManus masuk lebih jauh ke dalam kapal Dan rupanya di sana mereka menyadari bahwa sebenarnya tidak ada kokain Salah seorang tahanan di salah satu cabin yang sebelumnya meneriakan nama Kaiser Sozi Juga tewas oleh seseorang yang tidak terlihat McManus pun juga tewas tanpa diketahui siapa pelakunya Dan kemudian Dean Keaton juga ditembak oleh seseorang yang tidak terlihat Sementara Fairbalk melihat kejadian tersebut dari kejauhan di tempatnya bersembunyi Kembali ke penyelidikan polisi Mereka menemukan sesosok mayat di pantai yang terlempar dari kapal Dengan dua luka tembak di kepalanya Agen FBI berhasil mengidentifikasinya dan mayat itu adalah Arturo Marquez Seorang penyelundup kelas teri asal Argentina Yang lolos dari tuntutan dengan bantuan Eddie Finneran Dan mengklaim bahwa dia mengetahui siapa sebenarnya Kaiser Sozi Yang menjadi urban legend itu Dialah salah satu tahanan di salah satu kabin yang tewas tertembak tadi David Kujan pada akhirnya menyimpulkan bahwa Dean Keaton sudah pasti adalah orang yang sama dengan Kaiser Sozi Karena tahanan yang terbunuh di kapal adalah Arturo Marquez Kujan mengklaim bahwa sindikat Argentina sengaja menjual Marquez ke pesaing Sozi asal Uhungaria Untuk memberatkan tuduhan ke arah Sozi dan untuk menghancurkan bisnisnya Keaton mengetahui hal tersebut kemudian mengatur penyerangan di kapal yang tidak ada sama sekali narkoba itu Hingga akhirnya Dean Keaton sendirilah yang membunuh Marquez dan kemudian memalsukan kematiannya Suspek tersebut semakin menguat setelah Eddie Finneran ditemukan tewas tertembak Yang mana satu-satunya orang yang bisa bebas dan mengetahui lokasi dari Eddie Finneran adalah Dean Keaton sendiri Ditambah lagi kisah legenda Kaiser Sozi yang rela dan tega membunuh seluruh anggota keluarganya Verbal pun akhirnya terlihat mengalah dan mengakui bahwa Keaton lah yang menjadi dalang dibalik semua kasus yang dia ceritakan tersebut Tapi dia menolak untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan Verbal ini memiliki immunity terhadap hukum dan jaminan sehingga dia pun akhirnya dibebaskan Setelah Verbal Kin pergi meninggalkan kantor polisi David Kujan menatap papan buletin di ruang kantor tersebut Dan akhirnya dia menyadari bahwa Verbal Kin telah mengarang seluruh ceritanya Dengan menggunakan beberapa detail item dari papan buletin Seperti misalnya red food dan beberapa detail lainnya Kujan juga menyadari bahwa nama Kobayashi yang diceritakan oleh Verbal Kin Berasal dari merek yang ada di cangkir kopi tempat dia minum Menyadari dia sudah dikibuli sama Verbal Kin Kujan akhirnya pergi untuk mencarinya Yang kini sudah bebas dan pergi Terlihat Verbal berjalan dengan kaki pincangnya Hingga pelan-pelan dia bisa berjalan dengan normal Lalu meregangkan tangannya yang sebelumnya terlihat cacat Ketika Kujan berusaha mengejar dan mencari Verbal Sebuah fax diterima dari rumah sakit tempat Kovash Yang akhirnya memperlihatkan sketsa wajah Kaiser Sozi Yang ternyata memang menyerupai wajah Verbal Kin David Kujan kehilangan Verbal Kin alias Kaiser Sozi Yang pada akhirnya dijemput sebuah mobil Yang dikendarai oleh seseorang yang di dalam ceritanya tadi Bernama Kobayashi Film ini sebenarnya sangat menarik untuk dianalisa Atau dijadikan bahan diskusi bersama dengan teman-teman kita Yang sesama pencinta film noir dan suspense Ali-ali berusaha mencari tahu apa moral story yang ada di dalamnya Film ini justru menarik diteliti dan diulas dari segi teknikal dan penceritaan Yang agak mengecewakan sebenarnya Semua teknis yang diterapkan oleh Bryan Singer dalam film ini Terlalu mengarahkan tuduhan ke Verbal Kin sendiri Padahal mereka bisa menyimpan rapat-rapat hal tersebut Sebagai potensi ledakan plot twist di akhir filmnya Meledak sih tapi tidak sewah yang seharusnya Karena sedari awal sudah ketebak Paling banter kita berusaha dikecokkan sedikit dengan menuduh Dean Keaton yang menjadi pelakunya Tentu saja dengan teknik sinematografi yang dimanfaatkan oleh Bryan Singer dalam film ini Atau bahkan kita para penonton diarahkan juga untuk percaya bahwa Kaiser Sozi sebenarnya hanyalah urban legend yang tidak nyata dan tidak perlu diyakini keberadaannya Salah satu yang keren adalah pengaturan pengumpulan kelima orang ini Diatur oleh Kaiser Sozi sendiri sebagai bentuk payback atas apa yang telah mereka lakukan masing-masing terhadap bisnis gelap Kaiser Sozi Hanya saja babak awal film ini terasa sangat lemah Sehingga jangan heran kalau premis yang dihadirkan membuat beberapa dari kalian mungkin akan menguap Karakter buildingnya terlalu lama disajikan untuk semua karakter utama Yang justru tidak langsung bisa ter-deliver ke kita dengan mudah Barulah di pertengahan kita menemukan nyawa dari film ini Apalagi ketika pengungkapan nama Kaiser Sozi sendiri Nah teknik directing pada adegan kursial di ending film ini Merupakan salah satu titik yang paling sempurna Tidak segedar memberikan jawaban secara naskah Namun juga menarik dalam segi sinematografi Yang jelas kalau kalian suka memainkan Among Us Pasti akan mudah untuk menebak siapakah imposter di antara mereka Dan menurut kalian apakah Verbal Keen alias Kaiser Sozi ini adalah imposter yang baik? Di kolom komentar ya It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe and until next time Terima kasih telah menonton